Intro Istri saya, istri dan kedua anak saya suka mendengar cerama usaha dari Youtube Dan saya ikhtiar siap rabu datang ke blok M Square untuk mengaji langsung dengan Ustaz Pada kesempatan ini saya ingin bertanya Terkait investasi yang saya sisikan untuk alokasi pendidikan kedua anak saya di masa datang Saat ini anak saya yang pertama berusia 9 tahun kelas 3 SD Dan yang kedua berusia 6 tahun TKB Pada tahun 2013 saya mengikuti instansi asuransi Baik, gak usah disebutin nama asuransinya ya Dalam program syariah Premi yang dibayarkan per tahun 6 juta Sudah 3 kali saya store sehingga total 18 juta rupiah Akan tetapi di tahun pertama ada biaya Apa ini? Baik, sebesar 75% Dan hanya 25% dijadikan sebagai investasi Sehingga ketika pembayaran premi pertama 6 juta sejumlah 4.500.000 Kalau asuransi syariah ini Saya tutup sekarang Jadi ini asuransi syariah ya Pertanyaan, bolehkah saya lanjutkan pembayaran premi ini 5 kali lagi Sampai tahun 2020 agar tidak terkena biaya pembatalan polis Padahal sekarang saya ragu Kenapa asuransi syariah ada biaya-biaya seperti ini Tentu saja boleh Kalau misalnya mau dilanjutin Karena dianggap mutarat lebih besar Boleh saja Tetapi ini sudah bukan asuransi syariah Dan dari awal saya bilang subhanallah Asuransi ini gak ada yang syariah ini Susah mau disyariahkan Ini kalau asuransi syariah begini Kalau orang batal polis kena 70% Ini zalim ini Garar Double garar Kalau ada bahasa lain luar biasa Dan teman-teman sekalian Berhenti asuransi Berhenti Gak usah berhasuransi ini teman-teman Maaf saya bahasakan ini Karena ini selalu ditanyain berulang-ulang Asuransi itu hanya menjanjikan hal yang tidak terjadi mayoritasnya Nanti kalau tabrakan Nanti kalau rawat minap Nanti kalau anak anda sudah dewasa Kalau mati sebelum dewasa Kalau besok kita mati sekeluarga Kita gak tahu Atau asuransi yang habis semuanya Kena bakar hangus Dan seterusnya Untuk apa teman-teman sekalian Untuk apa Mayoritasnya semua mendapatkan keuntungan Asuransi ini perusahaan yang besar untungnya di dunia Gitu kan Karena memang dari sekian banyak orang yang klaim Berapa orang yang klaim Coba untuk melihat Sedikit sekali yang klaim Dan berapa banyak orang dari zaman dulu Milyaran manusia tidak ada asuransi hidup Kenapa untuk kayak ketakutan Ini yang dijual jasa ketakutannya Gitu kan Nanti kalau begini Nanti kalau begini Nanti berapa kali telepon saya tuh Telepon Datang Minta waktu Luar biasa Dikejar-kejar Begini Begitu Begini Saya bilang saya gak ikut Kenapa pak Haram Dalam agama Saya bilang begitu Haram Oh ya haram ya pak Iya Assalamualaikum Ditutup semuanya Habis sudah dibilang Saya gak mau ikut Kenapa pak Kenapa pak Dikejar terus Gak bisa Allah Tentu Kalau antum mau Kalau ini Penanya ini Mau Sekalian melepaskan diri Sudah aman Yaudah tarik aja Dapat 3 juta Ya sudah apa boleh buat Apa urusan dia Mau melakukan perbuatan itu Dan asuransi Tidak ada hubungannya Dengan investasi Teman-teman sekalian Tidak ada hubungan sama sekali Apa hubungannya asuransi Dengan investasi Gak nyambung Secara syari Gak nyambung Tidak ada hubungannya asuransi Dengan investasi Sama sekali Kalau mau betul-betul Investasi Perusahaan memang Investasi Orang investasi Lalu dikelola Tapi kalau dia Masuk asuransi Dengan jaminan Memberikan nanti Kalau sakit Nanti kalau anaknya dewasa Nanti kalau begini Kemudian dengan alasan Investasi dana Gak nyambung Gak ada tali penyambungnya Gak bisa Investasi Investasi Sudah selesai Investasi saja Dibuka perusahaan Tidak usah dihubungkan Dengan Asuransi Tapi Ini sudah pernah Dibahas oleh para ulama Kalau ada orang Sudah terlanjut Terlilit KPR riba Atau sudah terlanjut Terlilit dengan asuransi Yang ada ghararnya Seperti ini Kalau dia tarik Maka lebih merugikan Bolehkah dia lanjutkan Sementara memang Itu merupakan Kemampuan dia Untuk mengambil haknya Jawabannya boleh Tapi ingat Kalau dilanjutkan pun Sampai 2010 Saudara 2020 tadi Maka yang antum Boleh tarik Hanya yang antum Store Jadi jangan sampai Kita lanjut sampai 2020 nih Ternyata yang kita Store misalnya 100 juta Lalu karena sudah Mencapai target Tahunnya Kita akan mengambil Dari perusahaan Dari asuransi 200 juta Ini apa alasannya Gitu kan Gak bisa Oh investasi Baik Bapak pernah lihat gak Investasinya apa Sektor real bukan Dia masuk ke judia Haram atau enggak Haram atau enggak Investasinya Tanya mana Coba saya mau lihat Oh sektor real ada perkebunan Dimana perkebunannya Saya mau lihat Coba Kebanyakan fiktif Kebanyakan Kebanyakan Saya tidak katakan yang ini Kebanyakan mereka Tidak punya Saya pernah datang begitu Saya langsung katakan Baik Investasi gini Baik Dimana investasinya Saya mau tahu Oh di Jawa Tengah Di mana Jawa Tengah Saya mau investasi Tapi saya mau tahu Dimana tempatnya Oh anu gini Gak tahu Gak jelas Oh nanti saya tanyakan Pada atasan saya Baik Dari waktu itu Sampai sekarang Saya gak pernah ditelepon lagi Gak jelas Dia gak tahu dimana Jadi kalau antum Punya modal begini Subhanallah Punya 6 juta uang Lebih baik Dimulai dengan usaha Pribadi Mandiri Coba pelan-pelan Apa yang bisa dijual Itu lebih baik Atau tabung saja Buat anak Murni Setahun 6 juta Alhamdulillah ditabung Buat dia 6 juta per tahun Sudah Alhamdulillah Sangat bagus Gitu kan Ini sudah tadi saya jawab ya Bagaimana para ustad Akan asuransi Yang tadinya Diniatkan Untuk menyisikan Biaya untuk pendidikan Anak masuk SMP Atau pesantren Sudah ada dananya Boleh ke asuransi ini Sudah saya jelaskan Jadi Allah Alhamdulillah Saya sarankan Benanya Dan jazakallah khair Sudah datang di pengajian ini Bersama istri dan anak Mudah-mudahan Insya Allah Dicatat pahala Allah SWT Dan Saya sarankan Beribadi Kalau tanya saran saya Maka lepaskan diri Dari situ teman-teman Sekarang Semua Yang berbau garar Yang berbau riba Yang berbau zalim Subhanallah Pasti membuat Dada sesak Pasti membuat Ada sesuatu yang Kayak terikat Gitu lah Sesuatu yang Sifatnya halal Pasti pelong Dada itu Coba dipraktekin Di lapangan Dan subhanallah Kalau saat kita terikat Dengan sesuatu akad Yang ada hukum Minimal syubahnya Dalam agama Itu kita kayak sulit Untuk mendapatkan jalan keluar Kayak berfikir Kayak ini Susah Ada saya cobaan-cobaan juga Datang Coba keluar dari kemelut itu Dan mulai coba Dengan usaha apa Pakai usaha apa Kalau gak bisa Saya nabung Ingat teman-teman sekalian Semua anak kita Anak kita Itu hanya titipan Pernah Istri saya bilang sama saya Bagaimana kalau Seandainya kita meninggal Anak-anak bagaimana Saya tanya balik Apa hak kamu Kepada anak-anak ini Apa andil kamu Di anak-anak ini Ada sesuatu Kau yang lukis alisnya Kamu yang lukis matanya Kamu yang memberikan dia lidah Kamu yang kasih dia nyawa Enggak Baik Apa andil kamu Ada penciptanya Kalau kamu sama saya mati Penciptanya akan mengurusnya Sebagaimana kamu dan saya sekarang Diurus setelah orang-orang kita meninggal Apa yang harus ditakutin Jadi gak usah terlalu jauh ke depan sana Teman-teman sekalian Bukan saya larang Untuk punya sesuatu Masa depan yang cemerlang Bukan Tapi cemerlang yang jelas secara syari Nabung lebih baik Atau investasi di usaha tertentu Lebih baik Kita yang bukain usaha Kalau gak tabungin Sampai insya Allah punya modal Kalau Antum bisa kasih 6 juta per tahun Anak Antum sekarang masih SMP Anggap 6 tahun ke depan 6 x 6 sudah ada 36 juta Kalau dia tamat SMA Itu Masya Allah Sudah luar biasa itu Mungkin bisa bantu biaya sekolahnya Ataupun mungkin dia nanti Bisa dipakai sebagai modal Mulai dia berusaha masuk pasar Dia coba kenal Dan seterusnya itu lebih baik